Bapak Ketua BPD Maka pada sore hari ini kita sempat berkumpul di rumah sama dosa Masud Dalam rangka resis anggota BPD Provinsi Bengkulu masa sidang ketiga tahun 2019 Selamat beriring salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi Akhirul Kalam, Nabi yang telah mengantarkan kita Dari alam kegelapan ke alam yang serba canggih seperti yang kita rasakan pada saat ini Bapak Ibu sekalian, jadi kedatangan kami ke sini adalah resis Resis dalam artian turun ke masyarakat Untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Sehingga masyarakat nantinya tidak berkeluh kesah Sehingga masyarakat juga bertanya-tanya Siapa lah yang kita pilih jadi dia menang Nah jadi aku sengaja datang ke sini sebenarnya Tadi mohon doa restoran hukuman Mbak ini aku cerita Bahasa waku diduduk ke oleh masyarakat Dapur, Bengkulu, Selatan dan Kawun Dan Alhamdulillah aku duduk lewat pantai ketiga Jadi jangan sampai ke pendiri Doa-doa Awak kami bantu Bantu Milih bantu doa Dan Alhamdulillah pada petang hari ini Sengaja aku datang ke rusun ini Karena bagi aku Desa Nusuh dan Tanjung Harap ini Merupakan perjalanan hidup aku Karena aku masih menjang dulu Yang berdekat tukang-tukang jauh kesini Yang sangat aku kenal Pocotahir Tapi dia lah tinggal Tinggal menguncul Anu Nurman Dan di saat itu Kepala desa Jadi pada saat itulah kami termasuk aku Kintosapi di Kocobol Nah itu dia Mandan Jadi oleh sebab itulah Padahal Soalnya